Antisipasi flu burung, Razia Unggas kembali berlangsung di kawasan Bantaran Kali Ciliwung, Senen Jakarta Pusat. Petugas menyembeli ayam dan burung milik warga, sejumlah warga sempat berupaya menyelamatkan hewan peliharaan mereka. Sejumlah warga Bantaran Kali Anak Ciliwung, Kramat Kuitang, Senen Jakarta Pusat berupaya menyelamatkan unggas mereka. Warga membawa unggas peliharaannya agar tidak turut Razia. Rabu siang petugas dari Suku Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan memang kembali mengelar Razia Unggas di kawasan ini. Petugas mengeluarkan satu persatu ayam dan burung warga dari kandang-kandang. Selanjutnya petugas menyembeli unggas-unggas ini. Kecewa namun sejumlah pemilik unggas tak bisa berbuat banyak. Hewan yang sudah disembeli dikembalikan kepada pemiliknya. Sementara kandang-kandang unggas dihancurkan dan diangkut dengan truk. Melanggar peraturan daerah tentang ketertiban umum. Razia juga berlangsung dalam upaya pengendalian pemeliharaan dan peredaran unggas. Terutama sebagai antisipasi ancaman penyebaran virus H5N1 atau flu burung. Ketertiban ketertiban umum. Jadi memang ini sudah sering kita laksanakan dengan keempat kalinya. Karena kita khawatirkan ini terjangkit virus flu burung. Karena sekarang sudah mau mulai masuk ke mesin hujan. Jadi ini pencegahan kita dalam pencegahan penyebaran flu burung. Razia akan berlangsung rutin. Di Kuitang juga kawasan lain di Ibu Kota. Radhika Kurniawan melaporkan untuk NET. Nah Razia unggas ini sebetulnya bukan yang pertama kali dilakukan Tom. Karena memang warga sekitar di Banteran Kali Cilewung itu memang warganya itu punya aktivitas memelihara burung, merpati misalnya. Untuk salah satunya juga jadi hobi mereka. Tadi terlihat dari banyaknya kandang yang di sana. Dan memang khawatirkan nih Rahma banyaknya kotoran unggas tersebut juga bila tidak ditangani secara baik ini berpotensi menimbulkan penyakit. Iya betul.